Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang bisa saja mengakibatkan bencana alam. Pemkap Sumenep Madura gelar apel pasukan. Ini dilakukan untuk melihat kesiap siagaan petugas jika sewaktu-waktu terjadi kejadian bencana alam secara dadakan. Mulai menghadapi musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, pemerintah Kabupaten Sumenep Madura menggelar pasukan dalam rangka mengantisipasi bencana alam di alaman Mapol Res Sumenep. Dalam apel ini, Forkopimda setempat melakukan pengecekan persiapan peralatan dan mobil siaga bencana yang nantinya dibutuhkan apabila terjadi bencana dadakan. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan secara intens. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan ini untuk meningkatkan sinergitas antar stakeholder sebagai upaya pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiap siagaan menghadapi bencana. Pihaknya juga menyusun rencana kontijensi yang disesuaikan dengan tata kelola kedaruratan protokol kesehatan, termasuk penyediaan prasarana yang nantinya sudah mulai benar-benar siap. Sebelum menyampaikan nama ini, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada seluruh proses utensi, orli, kbpd, aks, dan seluruh stakeholder lainnya. Selain itu juga kepada masyarakat Kabupaten Sumenep yang bersama-sama telah mendedikasikan seluruh waktu, tenaga, serta pikiran dalam kebenaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumenep. Sehingga saat ini kita sudah bisa merewati masa-masa kritis pandemi COVID-19. Selain itu, tiap daerah menyiapkan lokasi pengungsian dan jalur evakuasi yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Bahkan pihaknya juga menghimbau terhadap semua petugas juga harus menjaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan selalu tetap berpedoman pada protokol kesehatan.